Intro Hai, kembali lagi dengan saya Johan Nesukidi dari Halo Robotics Pada video kali ini kita akan membahas lebih spesifik tentang drone otonomi Menggunakan sensor lidar dari MSN Dan juga sistem otonomi level 2 yang baru-baru ini diperkenalkan Nah, nanti kita juga akan memperkenalkan lebih lanjut Tentang beberapa key features dan juga aksesoris-aksesoris Yang dapat digunakan pada sensor lidar MSN Hovermap Kami dari Halo Robotics sudah bekerjasama dengan MSN Sebagai sole distributornya di Indonesia untuk beberapa tahun silam Teknologi dari MSN ini sangat menarik Karena teknologi dari MSN ini memberikan solusi Di beberapa industri atau pekerjaan yang sebelumnya tidak bisa atau tidak dapat dilakukan Karena alasan safety dan juga karena alasan cost Contoh utamanya adalah pekerjaan-pekerjaan di tambang bawah tanah Yang biasanya sangat sulit dilakukan dengan memikirkan keamanan sebagai prioritas utamanya Secara umum, drone menggunakan sistem GPS untuk keperluan navigasi di above ground Dan jika tidak ada sinyal GPS, maka drone biasanya cukup rentan atau tidak aman untuk diterbangkan Tetapi drone yang diintegrasikan dengan sensor MSN Hovermap Dapat menafigasi dirinya sendiri di ruang-ruang di bawah tanah atau di ruang-ruang terbatas confined space Caranya adalah sensor MSN Hovermap akan melakukan scan 360 derajat atas dunia di sekitarnya Dan hasil data ini akan memberikan informasi tentang ruang atau area di sekitarnya terhadap drone Maka drone ini mengenali objek-objek dan situasi di sekitarnya untuk dapat melakukan navigasi secara otomatis di ruang terbatas Yang kedua adalah hasil scan tersebut dapat dilihat secara real-time di layar operator Maka dengan hal ini operator dapat langsung membuat waypoint-waypoint yang dituju oleh drone Dan drone tersebut akan secara otomatis menafigasi dengan aman dan terbang secara otomatis ke target yang dituju Nah sekarang kita lihat cara kerja langsung dari MSN Hovermap Autonomy Level 2 yang dipasangkan langsung ke DJI Matrix 300 Pada area ini kita merencanakan beberapa titik waypoint yang sudah kita set pada aplikasi Hovermap Di dalam aplikasi ini kita dapat melihat bahwa ada beberapa titik terbang atau tujuan dari drone tersebut Waypoint ini kombinasi dari vertikal dan juga horizontal Lalu kita dapat melihat bagaimana drone dapat navigasi dengan sangat aman di area yang cukup kompleks ini Sistem ini membuka banyak peluang untuk drone dapat digunakan di area-area atau di metode pekerjaan yang sebelumnya hampir tidak mungkin dilakukan Bayangkan contohnya dalam tambang bawah tanah Sekarang drone ini dapat terbang ke area-area red zone atau area-area terlarang yang sebelumnya tidak dimasuki oleh manusia sama sekali Dan contoh lainnya ada beberapa aset vertikal yang sebelumnya memang tidak mungkin dilakukan inspeksi dengan menggunakan manusia Kembali lagi karena concern safety Nah fitur unik selanjutnya adalah teknologi SLAM atau Simultaneous Localization and Mapping Teknologi ini memberikan MSN capability untuk dapat men-stitch dan membuat lokalisasi gambar secara sempurna Walaupun di area-area yang tidak ada GPS atau tidak ada referensi koordinat sama sekali Teknologi ini juga memungkinkan sensor tersebut untuk dapat mengambil gambar dan juga menggabungkannya dengan beberapa scan yang berbeda Contoh misalkan kita ada hasil scan dari drone dan juga ada hasil scan dari handheld method Itu maka kedua scan tersebut dapat digabung menjadi satu untuk membuat scan yang lebih komplit Nah pada seksi video kali ini juga kita akan menunjukkan beberapa aksesoris dan aplikasi penggunaan untuk MSN Hovermap Ada beberapa aksesoris kunci yaitu yang pertama pastinya drone DJI Matrix 300 Dapat diintegrasikan dan juga dipasangkan dengan menggunakan bracket yang disediakan oleh MSN Yang kedua adalah metode handheld Oke ini adalah aksesoris handheld mounting dari MSN yang digunakan untuk memasangkan sensor lidar MSN Hovermap kepada bracket yang tersedia Dengan metode ini maka para operator dapat dengan mudah mengambil data 3 dimensi di area-area yang tidak bisa dimasuki oleh drone Contohnya seperti area-area sempit di dalam gedung dan juga beberapa area sempit lainnya Seperti di dalam kilang minyak atau di beberapa area sempit di dalam tambang bawah tanah Nantinya hasil scan dari handheld ini dapat juga digabungkan dengan data yang sudah diambil oleh drone Untuk memperlengkap atau membuat satu scan secara komplit dari suatu aset atau area Yang ketiga adalah MSN Hovermap juga dapat ditempatkan pada steel cage Untuk keperluan pengambilan scan secara vertikal di area-area yang berbahaya Oke jadi ini adalah bentuk dari sensor MSN Hovermap yang sudah terpasang pada protective steel cage Jadi dapat dilihat ini total berat sekitar 7 kg masih bisa diangkat oleh satu orang Jadi memberikan gambaran berapa berat dari total steel cage sensor ini Lalu nantinya akan dipasangkan tali atau sling ke bagian karabiner di belakang Yang diikat ke 4 titik kunci di sini agar lebih stabil Nah aksesoris berikutnya adalah vehicle mounted plate Yang dapat digunakan untuk ditempelkan ke area-area magnetik Karena ini memiliki 4 kaki magnet Contohnya seperti di kap mesin mobil Atau di kendaraan lainnya seperti kereta bawah tanah Nah ini sangat membuka aplikasi secara luas untuk penggunaan MSN Hovermap Dan dapat digunakan di beberapa area yang memang biasanya Menggunakan kendaraan-kendaraan khusus atau kendaraan mobil Untuk mengambil scan pada area di sekitarnya Yang kelima adalah backpack khusus dari MSN Dimana sensor ini juga dapat ditempatkan di backpack tersebut Dan user tinggal menggendongnya saja untuk melakukan scan di area sekitar yang ia lewati Kami dari Halo Robotics sangat tertarik untuk melihat juga perkembangan Dari MSN untuk level-level otonomi selanjutnya Yang akan terus berinovasi dan juga membantu para pelaku usaha industri Maka dari itu tetap stay tune dengan Halo Robotics Untuk teknologi-teknologi terbaru yang akan kita perkenalkan di video-video berikutnya Sampai bertemu dan Joss Gandos Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya